Intro UFC menutup tahun ini dengan event yang spektakuler 2 title shot welterweight dan flyweight serta banyak pertarungan-pertarungan super menarik lainnya Langsung saja kita recap apa saja yang terjadi di UFC 296 Leon Edwards vs Colby Covington Ditemui dari Olive Williams ada raksasa Dagestan yang tak terkalahkan yang memulai debutnya di UFC Samil Ghaziev melawan Martin Budai yang tak terkalahkan di UFC dalam 4 pertarungannya Dengan total rekor 12 swinging streak Namun Dagestani monster Samil Ghaziev menghentikannya dan membuatnya kewalahan Ia menti KO-nya di ronde kedua Debut manis dari raksasa Dagestan yang memperpanjang rekor tak terkalahkannya menjadi 12-0 Selanjutnya Dagestani lainnya di kelas flyweight Tiger Ula Benkopp yang kembali ke jalur kemenangannya setelah kalah dari tim Elliot Ia menghabisi Cody Durden dengan submisi di ronde kedua dan merupakan hasil finish pertamanya di UFC Lanjut ke prelims dimana veteran UFC Cody Garbrand kembali ke jalur kemenangannya dengan meng-KO Brian Kelleher dengan spektakuler Ia berniat turun ke kelas flyweight dan menantang division Figueredo mantan juara flyweight Di main card seluruh pertarungan mulai memasuki level keseruan yang berbeda Dibuka dengan kelas featherweight dimana peng-KO terhebat di kelas ini Josh Emmett akan melawan Rising Star yang coba memasuki top contender featherweight Breeze Michelle Pertarungan langsung memasuki intensitas tinggi Michelle langsung melakukan banyak penetrasi serangan dan terus menekan Namun tak lama boom pukulan super keras Josh Emmett langsung menidurkan bahkan membuat Mizzel kejang-kejang dan terlihat sangat mengkhawatirkan Ia benar-benar seperti habis ditabrak truk Power pukulan Josh Emmett benar-benar sangat mengerikan Lalu selanjutnya legenda lightweight UFC Tony Ferguson kembali lagi ke oktagon Meski sudah kalah 6 kali beruntun Tony menolak pensiun dan kali ini dihadapkan dengan Rising Star yang sedang hype Paddy Pimbelt Pertarungan berjalan seru namun masih terlalu berat sebelah Paddy masih terlalu mendominasi baik saat adu striking apalagi di ground Meski begitu Tony berhasil memberi perlawanan sengit Bahkan ia berhasil membuat Paddy melihat darahnya sendiri Namun terlihat jelas Tony sudah sangat menurun secara kemampuan Meski berusaha sekuat tenaga ia tidak bisa memenangkan pertarungan dan hanya bisa bertahan hingga akhir ronde Dan Paddy Pimbelt pun tampil mengecewakan ia kehabisan tenaga dan tidak bisa menghabisi Tony Akhirnya juri menentukan pemenangnya Paddy Pimbelt menang dengan unanimous decision Dan inilah Kazakhstan fighter yang fenomenal Safkat Nomedrah Monop yang menghabisi semua lawannya dan tak terkalahkan Ia kali ini menghadapi Stephen Thompson legenda karateka UFC yang sedang kembali on fire setelah menghabisi Kevin Holland Safkat memulai ronde langsung dengan clinch dan terus berusaha men-take down Thompson Thompson berhasil keluar dan adu striking berlangsung sengit hingga akhir ronde Di ronde kedua terjadi trading pukulan dan tendangan yang cukup seru Namun Safkat tak lama bisa kembali men-take down The Wonder Boy ke ground Di ground Thompson tak berdaya Perlahan tapi pasti teknik tinggi Safkat berhasil menemukan targetnya dan melancarkan rear naked choke yang tak lagi bisa ditahan Thompson dan ia pun menyerah Tak pernah ada yang mensubmisi Stephen Thompson sebelumnya Ia hanya pernah sekali di KO oleh Anthony Pettis Safkat Rahmonop memang luar biasa Benar-benar fenomenal Tak ada satu petarung pun yang bisa bertahan hingga akhir dengan Safkat Ia menghabisi semua yang ia hadapi dan rekornya menjadi 18-0 tak terkalahkan dengan 100% finish Rasanya itulah rekor paling fenomenal sejauh ini Tak ada satu pun kemenangannya yang ditentukan juri Semua ia raih dengan tangan dan kakinya sendiri Teknik dan kecerdasan serta mental Safkat lah yang membuatnya bisa sefenomenal ini Ia petarung yang sangat teknikal Menguasai semua area dan kecerdasan bertarung level tinggi yang membuatnya sangat efektif Ditambah insting membunuh yang tinggi serta mental penakluk yang sangat kuat Mau jersey UFC ini tertulis namamu? Order jersey UFC ban premium ini dengan custom nama kamu sendiri Sekarang juga melalui link whatsapp di deskripsi video ini Dan pertarungan selanjutnya ialah title flag flagweight Pantoja vs Roival yang berlangsung seru namun sedikit membosankan Pantoja berhasil mempertahankan gelarnya setelah bertarung sengit selama 5 ronde penuh Dan inilah pertarungan utama yang sangat panas antara sang juara Leon Rocky Edwards vs Colby Covington Di ronde pertama Edwards sudah berhasil membuat Colby sedikit berdarah Colby tidak bertarung seperti biasanya Ia seperti takut dan sangat berhati-hati Sebaliknya Leon terus menekan padahal Colby biasanya yang menekan karena keunggulan kardio yang ia miliki Begitupun di ronde kedua Colby terus bertahan dan selalu kalah setiap trading pukulan Di ronde ketiga pertarungan baru berjalan menarik Colby berhasil men-take down Leon namun Leon sanggup meladeni ground game Colby dan berhasil kembali berdiri Dan tak disangka Leon balik men-take down Colby dan ia berhasil melakukannya Namun Leon membiarkan Colby berdiri dan trading pukulan berlangsung hingga akhir ronde Di ronde keempat pertarungan lebih sedikit menarik Colby keluar menyerang dan berhasil menekan Edward Ia bahkan kembali berhasil men-take down Edwards Namun kembali Edward bisa keluar dan membalas take down Colby Leon mulai melambat di ronde keempat ini Di ronde kelima Colby men-take down kembali Leon mereka trading grappling Leon hampir mensubmisi namun gagal Lalu selanjutnya Colby berhasil mendominasi Leon di ground hingga akhir ronde dan pertarungan berakhir Pertarungan berjalan tidak semenarik drama Prescon yang menjanjikan kebrutalan Colby terlalu takut pada kemampuan Edwards Ia terlambat panas Sebagai penantang ia terlalu berhati-hati tak mau keluar menyerang Dan Edwards mentalnya benar-benar sangat layak disebut sebagai juara divisi ini Ia bisa mengontrol emosinya Dendamnya pada Colby yang sudah keluar batas tak mengganggu penampilannya Fokusnya tetap terjaga Emosinya sangat stabil Performanya pun sangat luar biasa Ia mengalahkan Colby di setiap trading pukulan Ia pun mampu meladeni grappling Colby bahkan men-take down-nya Leon benar-benar layak menjadi juara Dan hal itu kembali ia buktikan hari ini Setelah ini Colby halus bekerja keras untuk bisa kembali ke title fight Tiga kesempatan sudah ya sias-siaka Ada alasan lagi untuk UFC memberinya title fight Bagaimana menurut kalian pertarungan tadi? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar Apa para penguasa dunia seakan tersandra oleh satu kekuatan yang tidak tampak Namun sangat terasa mempengaruhi kebijakan dan membutakan mata hati para penguasa dan elit global Seberapa besar sebenarnya pengaruh negara Israel yang sangat kecil ini pada para penguasa dunia? Kenapa mereka seakan takut pada negara kecil yang hanya dihuni 9,4 juta orang ini? Mari kita bahas bagaimana sebenarnya bangsa Yahudi berpengaruh besar pada dunia ini Bahkan secara tidak langsung menguasai dunia hari ini Buat kalian yang menyukai sejarah dunia Subscribe channel baru kita Teori Alternatif Link video ada di deskripsi atau langsung saja search Teori Alternatif